Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Jumpa lagi dengan saya Hedy Syianti di acara Bali Now Dan saat ini di sebelah saya sudah bersama tamu spesial Pasangan ibu dan anak yang lagi viral saat ini di TikTok Seperti apa obrolan saya langsung kita sapa Om Swastiastu Om Swastiastu Suratni Iya dong Katanya mau ngajak ge-nya Wah nak biang Ini kalau mau mula ke kita Bunda Aduh Gue ngajak orang ke toilet Kuang ke dapur Siap Ge Ge teplon Ya Aduh 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 Ge napas Ge napas Komang Berarti nama ge-nya ge teplon ga? Ge teplon Yang di panggung ge teplon Tapi nama aslinya Komang 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 Kita di panggung Di panggung Biasanya ge teplon Kalo ga ge ayu Mang ayu Mang ayu Makanya yang bikin nama panjang Panggung kan Niko Mang ayu Cantika Dewi Raden Ayu Klaudah Santi Sengkelah Maaf Padahal gue hape Pernama Masih tilang Masih kajang rennet Masih tupak wayang Masih pesun Tapi tetep anugerah Masih bisa dibimbingkan Nah pemirsa balina pasti penasaran nih Sebenernya siapa sih Ge teplon Kemudian Tapi pemirsa balina Apalagi masyarakat sejebak Bali Pasti sudah tahu siapa sih Bu Surati Langsung kita dengarkan Masih ingat Kari ele nganget ya Hari Kramo Bali Sampun suwe Nikitan Ngenah ring tv Sampun ruyut Makin Adi ruyut Tapi ada Oh ampun Nge suwe Ampun wardong Mekiri berangkat Maksudnya Mekiri Deman kan nama Engal-engal Kan dulunya Darmadong ya Darmadong Darmadong Boleh cerita Tapi pengen tahu Kegiatan sekarang Kegiatan sekarang Kesibukannya apa Kalau sekarang sih Apa namanya Tugas dulu Yang tugas di Sidenpasar Sebagai tenaga pendidik Ya disana Jadi utamakan di Kedumun Jadi mengajak Kalau teorinya Kita bisa online Dari rumah Tapi kalau praktek Ya harus Kita tetap muka Tapi dibagi Sip Kelas itu mungkin Yang bagi dua Nike isiannya Kemudian di rumah Ya Selain Mabraya Ya Dadi Serimpu Ampun Cucu Ampun dan cucu Terus Di sela-sela Kesibukannya Pankan stres Ini Mencamin Ayo 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 Itulah Ayo Ayo maunya banget ke fitur di rebus dulu di goreng jadi nyunca si selo gede hidam-hidam cepung dulu kan pasti masyarakat Bali belum lupa siapa sih sebenarnya surat ini boleh cerita kepada pemirsa Bali Ini pemirsa Bali TV, khususnya dalam acara Bali Nau, titiang kari-kari segar untuk doanya, titiang didoakan sehat, panjang umur, rasuk kare, titiang masih bisa ngayah di sejebak jagad Bali, titiang pindah keseniman, titiang masih segar buka dan masih bisa nyanggu pindah acara. Ini segar kaya, ini pula habis makin nyak, hubung saja ini www.com.gigel.ug. Berarti dulu ikut di drama gong ya, drama gong biasa jadi apa? Ini memang itu peran yang karakter antagonis, khususnya liku. Baik Liku Bajang, Liku Tua Drama GOM kan Bu Suratni? Ini drama GOM Dulu sama siapa? Kalau awal sekali Tiang berangkatnya dari Banjar dulu Angkatannya Tiang kebetulan satu Banjar dengan senior Tiang Bapak Doktor Wayan Segite, Biliwayan Semua bersama Beliau yang menitik karir Jadi diberangkat dari drama Banjar Drama Perjuangan Sudah di Sempe Baru gabung dengan Liki Baru yang mengenal Liki Dengan Pak Rawit Dia sudah di Kokar dulu Pak Rawit, Adong Rerot, Pak Sujo, Pak Sugito, Sunarte Pak Agus, Almakrum dari Bangli Banyak sekali teman-teman Yang saat ini juga barengan sedang berkembang Seketika kita sudah dewasa juga masih tetap Bahkan nambah-nambah lagi teman-teman Kalau di Damagong kan senior Tiang Pak Almakrum Bapak Dolar, Bapak Petuk yang masih sehat Itu anak Lingsir, anak Gungaji, Kalam Kan itu nyenang kewantan ide Mangkicat ini mungkin kondisinya agak kurang sehat Tetapi semangat beliau luar biasa sekali Beliau sudah yang menempa Membimbing Tiang Baik dialog, tatu, cerita Nah ini Beliau Sehabis dari panggung ini masuk ke rangki Tiang sendiri sudah langsung menekatkan Jadi ketika ada Singsal sedikit Di samping juga memang yang utama adalah sebelum Ini kan bengkat dari rumah Tiang keturunan Uli Kumpin Ini pemirsa Kumpi, peka, dadong Turun ke Bapak, bibi, ibu luas Ini yang jadi dayang Ini dari Mendukuh Ini adik dari kandung Adik kandung Bapak Tiang Bapak Tiang ke Raja Budho Ini manting-manting Yang dulu exist Ada dua Raja Budho Pak Al-Makum, Pak Yudana Yang karakternya Bloon Yang satu lagi yang kencang Yang backgroundnya Tari Karena beliau itu dulu seorang penari wijil Di Arjil Jadi kan punya background penemang, tari Nah ini agak kencang Kumpisinya Rari Bapak Maderanat Bapak, semua Bapak Kumpun mau kumpi makin Masih tetap bisa Masih kencang Berarti memang dari keluarga seni Dan berarti legend Di seni ya Apalagi itu Susda Magong Nah ini sebenarnya Kapan sih muncul Tiba-tiba Gek teplon Muncul dengan Seorang ibunya Ibunya Muncul dan menjadi viral Nah Terus saat ini Muncul Gek teplon Nya nikah Nye Dumun Niki nak main Matakon Ngang mang Masa uti Nacan Dipada ngoyong Nacan Nacan Balikipi Nak Udah nama munyi Dipada ngoyong Kan bengnya Begenit Sang BBM Kita ngomongin Nah bengnya pada waktu Bengnya pada Dut Dut Nanti putar sama dia Kadang ya Pabalikin diku Dulas Begitu Ben Dintang balik CD Ben Dintang Ngeling Dapuk Diantan Nanti Belucat CD Dintang Dintang Maka datanglah ke dia Maka Maka Ajin Nggak mau gendeng Sampai Wih Kewa Maka Saya ngelak Buku Buku Tembang Ajin Maka Kewa Maka Ajin Geng Gitu Maksud Dintang Uji Memang Sekan Dintang Dintang Maksud Kalau Memang Dia Yang Mau Kenapa Tidak Akhirnya Dia Minta Karena Dia Udah Sering Nonton Kamu Maunya Di Saat Apa Di Adegan Mencen Kau Tagih Mane Saat Sampai Udiang Gitu Tia Menggendeng Ini Misik Kene Mak Bade Lungin Beda Mak Kace Tangan Medanan Berarti Sedang Sampai Roman Tia Ambilkan Lirihnya Yang Saat Roman Ari Itu Juga Dua Pade Pupu Ginade Apal Tidak Fales Tidak Tahun Umurnya Tidak Tahun Maka Dia Kok Bisa Mungkin Karena Dia Sering Nonton Dia Ketika Dilatih Gampang Jadinya Sertanya Dia Udah Tahu Akhirnya Terus Lima Tahun Dia Ikut Paguyuban Lawak Yang Waktu Itu Di Bali TV Juga Yang Kayaknya Ngambil Di Art Center Paguyuban Lawak Yang Judulnya Cedil Dari Calon Gubernur Dia Ikut Umur Berapa Waktu Sudah Empat Tahun Nung 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 Sama Kakaknya Yang Cewek Ikut Ngantarin Ikut Main Nah Agas Sebelum Sorting Gaya Jadi Nage Salon Nge Salon Semir Semir Pute Nage Peng Variasi Bok Pulaskan Di Salon Nanti Yang Semir Itu Ben Ngan Tentas Nah Akhirnya Setelah Jadi Di Paguyuban Nge Dia Ngajak Memang Dia Sengaja Ke Prembon Kalau Dia Punya Acara Dia Menjadikan Dia Lipu Cilik Spesial Nge Gelungan Nage Cilik Cilik Waktu Itu Pakaian Kostum Lengkap Yang Rias Dari Rumah Sampai Di Tempat Nari Yang Rias Sendiri Bapaknya Maka Pakaian Udah Bekal Tembang Kan Jadi Dari Sana Apa Di Adan Panain Di Panggung Seng Adan Karena Ya Buntar Nyalik Cara Teplon Jadi Yang Deplon Jadi Yang Memberi Nama Mama Yang Beri Nama Cuma Karakter Saat Ini Pun Walaupun Tetap Yang Bimbing Ya Pemirsa Juga Mohon Yang Mesti Setia Dengan Senian Bali Seniman Pemdingsir Nuna Sendiri Tengg Pada Surian Nen Niki Pare Kan Ngayah Reng Reng Jebak Jagat Bali Mohon Ijin Masukannya Di Bimbing Kalau Ada Salah Mohon Jangan Segan Membimbing Dina Sendiri Tengg Demi Generasi Seniman Kita Kalau Kita Menghadap Alam Nirwana Resort Harus Yang Tuangkan Dari Sekarang Dan Dia Punya Tugas Seperti Itu Keren Sekali Berarti Memang Perjalanan Dari Keluarga Seni Terus Mengalis Sampai Ke Cucu Cucu Sekarang Cucu Sudah Viral Juga Dia Ngeling Nampun Bisa Menjalan Dua Tahun Lagi Menkenang Lakenang Ini Ngiring Ratu Gede Pang Harus Di Muka Tukang Kenang Jalan Mengalir Terus Baik Pemirsa Nanti Kita Masih Banyak Lagi Bahas Tentang Perjalanan Bagaimana Suka Duka Di Dunia Panggung Kemudian Bagaimana Gek Teplon Suka Dukanya Juga Mengawali Karirnya Sekarang Jangan Kemana Tetap Di Bali Now Baik Pemirsa Masih Di Bali Now Dan Masih Ditemani Gek Teplon Dan Ini Legend Drama Drama Tradisional Gek Banyak 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 Yang Follow Kan Banyak Followers Sejak Kapan Boleh cerita Pada Pemirsa Bali Now Sejak Kapan Mulai Viral Mencoba Untuk Bermain Di Medsos Kemudian Pasti Ada Soka Dukanya Pasti Pasti Nah Kita Harus Bahas Kupas Habis Nih Di Bali Now Awalnya Nikat Yang Mencetus Terjun Ke Dunia Medsos Nikat Awalnya Kalau Nggak Salah SMP SMP Kelas 2 SMP Nikat Beralih Ke Instagram Awalnya Di Instagram Nah Seringnya Kan Ada Akun Akun Media Media Yang Di Instagram Info Segala Macem Kebanyakan Orang Viral Itu Pake Yang Aneh Awalnya Ada Yang Kayak Gini Ada Yang Pake Gantungan Di Pohon Kan Tertarik Kan Pengen Viral Pengen Followers Nya Banyak Pengen Banyak Orang Yang Tahu Tapi Waktu Itu Belum Tahu Gimana Caranya Viral Dengan Cara Yang Positif Asal Jiplak Aja Gitu Dulu Waktu SMP Ini Yang Pake Rias Nggak Karuan Karuan Apa Namanya Pake Kancing Ada Kancing Baju Pak Baju Sampai Gantung Bane Artinya Lucu Tapi Tiang Teng Nung Nggak Nggak Gedeg Ika Awal Pertama Kalinya Akhirnya Beberapa Kali Bikin Video Di Repost Lah Sama Akun Gossip Yang Ada Di Instagram Yang Ada Di Bali Akhirnya Di Tag Kakak Kakak Teng Ada Wanya Seng Ada Wanya Segala Macam Kan Jadi Malu Jadinya Kan Keluarganya Gitu Dia Merasa Dari Sanalah Terjadinya Konflik Keluarga Memang Itu Diarahkan Diarahkan Sama Ibu Sama Kakak Biar Virallah Dengan Positif Virallah Dengan Baik Dengan Tata Cara Yang Benar Nah Akhirnya Selang Beberapa Waktu Kemudian SMK Kelas 1 Viral Lagi Tentang Apa Tentang Tid Gak Gisa Dibilang Di TV Tanpa Sengaja Waktu itu Kebetulan Sekolah Minta Komang Ini Lomba Tiktok Kalau gak salah PLN Ada aplikasi Terbaru Nah Kebetulan Waktu itu Memang Si Tiktoknya Asal-asalan Tetapi Masuk Ke Terfavorit Karena Viewersnya Paling Banyak Like Paling Banyak FVP Waktu itu Nah Waktu itu Waktu Shooting Itu Kan Ada Bagian Yang Kepotong Temennya Itu Gak Bilang Kalau Mau Upload Videonya Yang Salah Yang Keceplosan Yang Keceplosan Ya Ngomong Jorok Itu Membludak Setelah Terbal Di FB Di Instagram Terbalik Di gugit Di Terbalik Demi Terbalik 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 Di Terbalik telan Terbalik 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 Di Urla yang kenapa oh enggak tahu soalnya enggak sengaja, bilangnya sih enggak sengaja. Itu kan sampai yang panggil yang suruh teman itu hati-hati karena memang itu bukan orang sembarangan, keluarga memang itu bukan orang sembarangan. Berat nggak buat ada mamak itu di Bali, langsung mamak pendidik, kadangnya seorang pendidik panah. Udah sampai marah sepertinya. Waktu itu, jangan sampai terjadi seperti itu karena mamak kedat nih nawang seorang pendidik, kenapa anaknya enggak dididik, enggak ditata seperti itu, asal muncul gitu. Mamak yang malu, sampai seperti itu, nangis sampai dia. Men dalam link kan di panah ebang bunyi gitu loh. Nangis kok mam? Nangis. Karena satu, saya enggak bersalah. Dua, memang video itu saya buang dan potong. Tiga, saya tidak ada mengupload video tersebut. Nah, kenten awalnya. Akhirnya banyak kecaman emang, ngatah nih, segala macam. Wah, bapak timpah lagi kene. Ngechat segala macam. Nelfon, adih viral, viral bro. Ya, lewati aja dulu. Akhirnya, kemudian waktu itu udah mulai naik ini, bikin tiktok. Ini banyak lagi yang hujat. Pase-pase merintis dari nol. Banyak yang hujat, mapayas cewek, mapayas segala macam. Tetapi itu, waktu itu memang sudah mulai jaga omongan. Sudah mulai caranya seperti apa gitu. Sudah dikasih tahu sama ibu, tips-tipsnya. Ya, kenten. Nah, akhirnya mulailah di sana, waktu itu masih viewernya 500 orang. 400 orang. Sekian kalinya mulai naik, naik. Dan adalah orang komen. Berkomentar. Mekadu kan, pokoknya nak cernih ibu-ibu. Nak kuno, nak bajang, mengenak. Itu ada. Ketak. 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 Akhirnya, tiang dihujat segala macam. Bencong. Banci. Singlah. Ape memeneng lapang nak cernih. Akhirnya. Nah, terus tiang konten yang titiknya viral. Tiang duetin videonya. Iya. Dari sana mulai naik nama tiang. Naik. Abis itu bikin video viral di-repost sama media-media sosial. Di-repost. Akhirnya tiang klarifikasi di salah satu komentar di akun media sosial di Instagram. Si Nampura beli. Sane nge-update video tiang niki. Ada sebelitan. Napi wasane ten minta izin dumun sekarang tiang. Kepastian videonya akan di-update disini. Apakah dibolehkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua ada sebeling orang gimana caranya menyelamatkan. Emangnya tiang kel metabrang. Emangnya tiang kel gelom. Keket caranya menyelamatkan. Kenda. Ampun kenten. Tiga. Komen naknya dadanya. Mengarah ke... Omongnya sing benah. Omongnya sing benah. Tetapi. Banyak kok di luaran sana yang lebih vulgar daripada tiang. Banyak di luaran sana. Ya contohnya jelek ben tiang orang. Lebih vulgar bencong. Kenapa dia tidak diselamatkan. Kenten maksudnya. Satu tiang hanya menghibur penonton. Dua tiang memakai seperti Niki kalau ada kamera. Kalau ada orang yang ingin buat konten seperti Niko. Menarik. Menarik. Kalau di biasanya tiang biasa. Kecuali tiang berangkat giga itu memang tiang agak kenten. Biasanya kalau tiang giga joget itu. Yang kenten jangan paksing tawang nak. Loh. Pasti tiang mau wig kemu. Sudah repair tuh. Mau... Mau... Paksing tawang nak muani. Paksing tawang nak muani. Kenten maksud tiang. Pak adanya ya joget dulu. Deku gitu maksud. Sekian beriringnya berjalannya waktu. Akhirnya tiba-tiba penontonnya itu. Video yang dari gak suka sama Geteplon. Nge-fan langsung sama Geteplon. Itu akhirnya ya. Segala sesuatu yang... Dan untuk meluruskan video-video yang sudah berlalu. Pengenang masih polesan meme nih. Pansos. Sudah ketansos. Bareng inti aja nih. Akhirnya duet duo. Duetnya menjadi Pira. Uling mungkus jajah. Uling penampang galung. Kanti netak B. Masih ada. Sudah disiapkan. Sudah disetting naskah-naskahnya. Tinggal penonton menunggu ya. B. Dua-duu tinggal. Tinggal. Kada naluh. Dadi nak Pira. Kada naluh. Dada naluh. Ada naluh orang Kene. Ada naluh orang Ketong. 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 Ada naluh temen. Jalan. Yang penting tetap positif berkarya. Kita sebagai seningan. Tetap berkarya. Kalau bisa menghibur. Ngan naluh demen tuh kewah. Ngan naluh bahagia. Ngan naluh yang kedek. Ngedekin lagi. Dua itu tidak bermodalkan uang. Tapi skill. Kemampuan. Keikhlasan. Totalitas. Itu yang terpenting. Tidak gampang. Ada naluhnya naluh. Saya kan ingat pembalik. Benampi luwong nih. Proses itu pernah gak ada orang tahu. Ya. Basang anak itu menele anak. Betul. Ya betul-betul. Jadi kita tidak bisa memaksa orang itu. Menyenangkan. Menyukai kita. Ya ya. Jadi ya sudah kita jalanin. Yang penting kita memang pada arah yang tepat. Betul. Namanya juga hidup kan ada yang suka. Betul. Ruo Bineda. Nah ya. Ada di sana. Damping. Duh. 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 Balino siapkan kue juga. Dia mau melipukan bado. Hahaha. Dimana ya bali tipi. Inan suge. Hahaha. Hahaha. Bu. Nyetlep. Hahaha. Hahaha. Sehingga tadi kita ini. Apieh dari pegunungan murni. Bukan. Bukan. Duh. Hahaha. Ini oh. Tinggal bali tipi. Inan suge. Tumbe. Yang main tinggal ada perahu. Hahaha. Apa sih ngalah. Apa sih ngalah bali tipi ini. Nuh. Ini patung gerudawisnu di nebri. Apa tuh. Patung gerudawisnu. Pakisnya dengan ini. Paling suge ya bali tipi. Yang di dalam beli. Apa dana GWK. Amanya boh. Hihihi. Yang menunat nih. Hihihi. Hihihi. Ibar lagi sopoh. Nye mak. Bedamping. Udah ruwat. Oke. Ya nanti kita masih. Akan banyak. Cerita-cerita lagi. Tentang tadi udah tentang. Gek teklon ya. Gimana gimana. Gimana suka dukanya. Menghadapi netizen yang ada yang suka. Ada yang tidak. Sampai akhirnya sekarang. Malah justru. Mereka berbalik. Jadi ngefans. Nanti kita. Bahas tentang. Bagaimana sih. Perjalanan dan perjuangan mamaknya ini. Baik pemirsa kita jeda saat. Jangan kemana-mana. Tetap di Bali Now. Aduh. 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 Jadi. Langsung aja deh ya. Pemirsa Bali Now. Jadi. Tadi sudah. Kita dengar. Curhatan dari. Gek teklon. Bagaimana sih. Perjalanan karirnya dia. Di panggung. Di medsos. Di medsos. Di dunia. Di dunia. Apalah yang. Yang di dunia nyata juga. Sampai banyak yang. Sampai keluarga pun. Sempat. Memarahin gitu loh ya. Nah sekarang kita. Pengen dengar cerita dari. Mamaknya. Dari ibunya. Bagaimana sih suka duka. Saat. Ya. Memiliki. Anugerah. Seorang anak. Seperti. Gek teklon. Yang kemudian. Perjalanan karirnya. Hingga saat ini. Bisa diceritakan. Kepada. Pemirsa Bali Now. Ya. Jakti. Para pemirsa. Kita. Semua orang. Mungkin para ibu-ibu. Tidak menginginkan anaknya. Ke jalur yang salah. Bener gak. Nah. Walaupun. Seperti apa. Lika-likunya. Kita sebagai orang tua. Yang cari. Ngangon bebek. Pasti. Kayaknya. Pangsing. Kayaknya. Kayaknya. Tetap. Dia dipapah. Sehingga. Dia menemukan jalur yang benar. Nah. Walaupun. Perjalanan itu. Emang harus dilewati. Nah. Tiang. Yang tahu itu Tiang. Kenapa yang tahu Tiang. Tiang. Satu. Seorang ibu. Dua. Ketika mulai janin dalam kandungan. Ini selalu ajak Tiang ayah. Ajak ngigel. Ingat. Tujuh hari menjelang lahir. Dia masih dipandung. Ni. Tujuh bulan. Tujuh bulan. Teuh bulan ker. Kita masih. KKN. Di. Kuta Utara. Waktu itu kuliah ya. Ya. Kuliahnya di Esiden pasar waktu S1. Tiang ajak. Sampai. Ibu-ibu dari Bayangkari. Pasar acara di Kisiran Ramo bilang. Setelah non-rest dalam keadaan amil. Ya. Respon luar biasa. kebelakangan ibu-ibunya berlima, ibu gimana nantinya anak ibu ini bisa menghibur kemana-mana asum karo ibu doanya jadi jembatan bagi anak tiang, dan akhirnya terbukti dari kecil dia sudah ikut terjun tiang papa, tiang didik walaupun mengalami perjalanan seperti ini, nah tetap kita sampai kapanpun tetap belajar, nah jadi waktu kecil nih ke umur lima tahun kalau nggak salah dia dapat tugas belajar ke isi Surakarta, Solo untuk melanjutkan ke pasca S2 berapa tahun itu? satu tahun sebelas bulan dia udah wisuda, hampir dua tahun? hampir dua tahun perjalanan, nah Niko, Niko pun bagi tiang itu sangat menyakitkan sekali tiang ngalirin anak, ke sekolah, bekal hutan, menyamu beraya, ngurus keluarga, dan acara sudah tidak bisa tiang ambil di Bali, karena tiang beli aja di Solo, Niko baru lima tahun, ngalirin tiang, begitu tiang tinggal seminggu, dia sakit seminggu, ke dokter nggak sembuh, waktu tiang balik dia segar, karena dia masih dekat dengan tiang akhirnya di sana dibut panjang, tiang balik ke Bali, ajak melalui, milah, maka kutur, ya mamak gini masuk, mak terus gelom sih mamak ngidang, mamak ngidang lulus, benang ngidang beli sepeda, oh gitu emak, udah nggak gelom-gelom, kenapa mamak pernah masuk, nana, besoknya mau berangkat, dia berganti pakaian, dia udah ngomong, mamak keberangkat emak, pemeleng sebuang lain, tapi dia ingat pesan tiang, oh, benang boleh, belum berangkat, udah ditanya kapan pulang, dan itu minta kan, yang kutemang malu namak nanya, yang ngidang mereka lain, ibu-ibu pasti tahu prasaan ini, yang kutemangnya sirap, maaf, megang susu, begitu ngidang, kelesri mana itu, yang tak bisa menahan air mata dia, kan, ketika dia bangun, gengan, yo, sampai ke tinggi lima not, yang kain bus, dia matut, dan telap-telap, ngalir panah, orang-orang yang tidak tahu kronologis dia seperti apa, abad juangan dia, mungkin dianggap gampang, dapat beasiswa sekolah, tapi dia nggak tahu di rumah seperti apa kondisinya, masuk ke Solo, ngalir panah, ngurus sayang, di situ, ngurus pesuan-pesuan, di situ, maaf, kau beli sekelepak, satu kaleng roti itu, sekat satusan, masih bisa dipakai di Solo, nasinya murah, yang ikat-ikat seribu-seribu, maaf, kau beli standusan, serau, lemoh, di sana buat sambal, beli nasi putih, dapat beasiswa, tak dapat dinikmati, untuk biaya anak di rumah, terus pesan sama teman-teman yang dulu pernah tiang handle-handle dalam wacara di Bali, beli, yang ada acara Jumat-Sabtu, tolongin Pak Ngideh yang perlu dan agar tiang, tiang bisa pulang, di depan emang Pak Ngideh, sambil cari data, buku, dan sebagainya. Senin terasa kemis, tiang kuliah, kemis sore itu udah balik ke Bali, dan itu pun udah bawa uang, karena beasiswa belum masuk, jalan satu selesai baru dapat beasiswa. Ada untungnya yang menyelamatkan Pak Nengang yang punya, apa namanya, tiket Bali Puspasari waktu itu, dari Tabanan di depan kampus, selalu nyilih tiket, beli, silih tiket, beli, tekeling Bali, beli yang tiang. Tiang nyebar informasi ke teman-teman sebelum pulang beli, saya ada di Bali, Jumat-Sabtu, yang ada acara, tolong Pak Ngideh, Pak Ngideh, banyak beli tiket, ada ngemang Sabtu. Datang dari sana itu 13 jam naik bus lho, capeknya minta ampun, tiang ngga merasa capek, ngga merasa sakit, karena semangatnya luar biasa. Sampai di Bali, Jumat, sore ini ngigal, lemah ini ngurus hutang-hutang dan sebagainya, Sabtu bin ngigal, minggu udah balik lagi. Manonor dua kali ini, kebagi demen anak-anak, dilihatin bahasnya, dilihatin bayarnya di kulkasnya, bekalnya seminggu, tiang paling sisanya 200 selain untuk balik tiket. Di Gumin Jawa tuh ngalih S2, itu perjuangan. Kalau ada orang yang memang mengecam, atau iri mungkin, itulah sebenarnya dibalik perjuangan tiang. Sehingga anak ini, dari dalam kandungan saat ini masih tetap ada bimbingan, di dalam buktiang semertahun saat ini juga. Begitu perjuangan. Dan mohon maaf, mungkin dia baru tahu sekarang. Dulu, waktu S1 semester lima, dia kebobolan. Mungkin nggak enak diungkap, tapi harus tahu juga perjuangan. Anak ini kedah, kalau dari seniman besar dia nanti. Semoga Tuhan melindungi. Tiang telat, kebobolan, satu setengah bulan. Tiang karena mau ke KN, minta izin. Tiang mohon maaf sekali. Tiang kiret. Sudah pakai suntik KB per tiga bulan. Tiang aman. Memang tiang tidak tertahan hidang. Enak-enak saja. Tiga bulan berikutnya, tahu-tahu, Liki bergerak. Tiang cek. Umurnya sudah empat setengah bulan. Tiang. Takut semua keluarga kirain cacat dan sebagainya, karena bekas kuretan. Akhirnya selamat. Tiang. 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 yang membantu keras akhirnya begitu tamat 2006 Tuhan mengizinkan tiang ada di Israel Pasar, mungkin jawaban-jawaban dari doat-doat yang selama ini anak yang juga selamat tiang lulus tiang diizinkan ikut di sana untuk menghabis sebagai tenaga pengajar dan sekarang agar tidak malu-maluin anak tiang-tiang bimbing terus semoga ini menjadi generasi tiang berikutnya begitu juga yang lain ini kan juga ternyata selain di drama panggung gitu ya ternyata juga pernah beberapa kali main film film kan pertama kali itu banyak sekali film-film yang sudah ikuti lah untuk mengasah kembali kemampuan kita jadi beda loh kalau drama panggung drama TV, drama film kan beda-beda ilmunya juga beda maaf sepotong mungkin Badi TV berminat nge-film dia ngajak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge berarti sudah biasa acting di depan kamera juga di samping perjalanan karya Nika kan yang mendukung kita sudah pernah isi-isi iklan juga iklan-iklan di Bali khususnya sudah itu masuk ke jenjang film jadi kebetulan dia ngajar juga diisi Nika ada jurusan film dan televisi FTV dan televisi ya bagi pengayaannya terus kita diminta juga ikut main beberapa film karya seninnya Bapak Rai Bapak Rai dosen FTV yang mengikut serdakan dalam film Menarung Giwani Tarian Bumi yang digarap oleh Bapak Rahman Stripolik juga itu jejak lelukur ini juga ikut ya ikut juga jejak lelukur dan itu teman guntang perjuangannya luar biasa waktu itu petang lemah ke Ijadani ke Pak Kusebo ke Pak Kusebo taruh 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 perjuangan perjuangan sejam satu sampai jam satu berdua atau sendirinya berdua bawa motor jeleng jeleng akhirnya beberapa film lagi lebih banyak lagi garapan mahasiswa mahasiswa dan terakhir kita berdua iya saksikan nanti kita rahasiakan dulu ya kita rahasiakan dulu ya kita rahasiakan dulu ada nih FTV kita berdua yang akan tayang di Bali TV di bulan Desember ya bulan Desember nanti pemirsa Bali Now Bali TV harus nonton iya oke berarti itu sekilas tentang ternyata tidak hanya di drama panggung ternyata juga di depan kamera bermain beberapa film oke oke kita lanjut nanti kalau ini menjadi jembatan para produser lain yang mungkin butuh pemeran butuh talent nge dados nge ternyata yang mungkin harus promosi harus juara harus juara harus juara harus orang harus orang bisa ternyata 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 Bisa menggahir, karena itu, tidak ada orang yang kegahirannya. Saya tidak seperti itu, saya tidak mula harus bisa menggahir. Saya tadi membeli, bintang. Saya seperti itu. Lajen, dibawah di luang, lalu. Jangan juga jajah balik sipir. Jajah balik sipir. Jajah balik sipir. Jajah balik sipir. Berarti, kalau lagi di medsos ya seperti ini. Serunya luar biasa, kompaknya luar biasa. Tidak pernah akur-akur, ada akur-akur, tidak. Pokoknya, saling berantem lah gitu ya. Tapi berantem-berantem yang lucu, positif gitu. Sesuai dengan istilahnya begini. Dalam karakter penampilan seperti ini, tetap ada pesan yang disampaikan. Gengken yang ngelapa anak males, jadi caranya ngopak. Tapi pendidikan itu tetap ada. Jadi setiap konten, meskipun berantem, tapi di endingnya selalu ada pesan-pesan moral. Makasih buang, kalau dia ngopak. Dalam kemarahan itu tetap ada penglemek, tetap ada petua. Tapi cara penyampaiannya sesuai dengan itu. Permintaan netizennya memang seperti itu. Tetap mengikuti apa yang diminati, disupai oleh netizen. Banyak yang membagikan. Itu kan hiburan bagi mereka. Itu kan hal positif kan. Bisa di Facebook, di grup. Apakah ada polsek yang pernah di grup. Apa yang ada? Sampol pepet. Sampol pepet. Aduh, biarlah. Oh iya, ada yang boleh tangkap penyitawan. Tidak. Dia ngerasa panjang dirumah kamu itu positif. Itu kan hanya untuk menghibur. Diluar domang, itu boleh. Tetap di bawah bimbingan orang tua. Nah ngomong-ngomong masalah yang viral-viral. Ternyata di rumah juga ada sanggar, sanggar seni. Ya itu gimana ceritanya? Sudah lama atau memang baru? Memang sanggarut yang diri kan dari tahun, kalau nggak salah, 1999 itu. Sebelumnya lagi, kalau nggak salah 85-an itu. Sudah ada? Ini. Bukan, bukan, bukan. 1999 nggak benar. Ya nikahnya kan 1992. Oh iya, berarti 1999 sudah mulai ada sanggar. Ya, 1999 sudah mulai ada sanggar. Sudah itu tiang dirikan, karena tiang belum niat kuliah waktu ini. Masih nari, nguruh sanggar, nari, nguruh sanggar. Akhirnya setelah drama gong itu surut, tiang mulai ke premon, bondes, dan sebagainya. Karena ada, apa namanya, angin, dan ngelihat orang nari di Isiden Pasar itu seperti apa. Oh, kenapa kita nggak rampung aja anak-anak di rumah, kan biar ada kegiatan. Tiang diri kan, wah jadi rame, sampai 150 anggotanya sempat. Sudah itu, pernah di balik TV lagi di input. Nah akhirnya, akhirnya berdiri, 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 tiang akhirnya lolos di Isiden Pasar setelah kuliah atau dapat tugas di sana. Kan nggak sempat ngurus kuliah, eh ngurus sanggar. Jadi tiang kasih teman yang ngurus kurang bagus, jadi tiang hentikan sebentar. Nah itu, berjalannya waktu, anak tiang juga kuliah di Isiden Pasar yang pertama, sudah lulus, putu gede, purnawan. Jadi mumpung dia sudah punya kemampuan, jadi tiang mimpahkan ke dia untuk membangkitkan kembali. Nah kebetulan juga sekarang menantu, istrinya juga seniman, ikut di teater Bali Kapari, penari juga. Ya, jadi kan sebelumnya kan tiang punya salon rias pengantin. Nah jadi tiang jalan itu berdirinya barengan, sanggar, salon, barengan. Nah sekarang anak-anak yang melimpahkan ke menantu sama putu, nah sekarang mau dibangkitkan kembali. Ya mumpung cucu udah 2 tahun, udah mau-mauu nari, dicarikan teman sedikit-sedikit kan bisa jadi. Nah siapa tahu nanti kalau sudah siap kami melayani, pasti akan ada informasi di sosmed. Bahwa sanggar seni sekar hati, banyak putus yang nukup akan berdiri. Dan rencana kedepannya, tiang pingin, apa namanya, menuangkan kemampuan yang tiang miliki, terutama di bidang drama atau teater, akan membina tentang pertunjukan teater atau drama. Baik remaja maupun dewasa, nanti kalau sudah siap pasti akan diinformasi. Ada info ya, berarti ini sudah termasuk proyek kedepannya bagi sanggar ini. Berarti sanggar ini juga sudah biasa tampil-tampil di mana aja biasanya? Sudah dapat kesempatan untuk tampil di PKB, dalam drama gong juga. Terus teman, apa namanya, seperti, apa namanya gitu ma? Apanya? Waktu... Ijau? Di PKB. Hah? Bugas, kayaknya itu. Bugas, bugas, menggending si percerita itu. Taman Penasar? Taman Penasar, tuh bu. Taman Penasar juga. Kini bobo-boble ngotak, eh tawang? Tawang? Tawang berujut. Kedak-kedak itu. Kalau saya hitung, kan? Ada, saya nih. Nah, nah. Kedak-kendanya sempetnya, Niki. Ngarah, Meme agak sedeng, Niki. Sedeng... Nah, ada saat keduanya, 2 jam,Niki. Mereka akan mulai, 1 jam karena kembang, kan nenek? Apanya? Biber, ya sepuluh. Berarti, komang juga ini, sibuk ikut juga aktif di, apa... di PKB. Di PKB juga kalau ada acara. Kemarin ada, waktu PKB itu Niki kan, Nki nanti drama gong. live kita dapat live di ksiranao, tiang jadi liku ya dari dayang sekarang itu juga on trending, yang lagi trending berapa 2 bulanan yang lalu mungkin waktu pkb, berarti kakeknya ikut jadi raja budong, di kipas bibik tiang waktu nikah sakit ibu luwes sebenarnya ikut juga jadi legend-legend turun semua, turun dulu lagi maunya sih gitu tapi kebetulan bibik gak bisa jadi kakek, anak, ucu sempat ada di video kan? di youtube ada mungkin nanti pemirsa balino kan penasaran ingin tahu bisa kita tampilkan penampilan tinggal di klik aja drama gong metik toa oh gitu oke ini kerinduan masyarakat bali kan para legend-legend drama gong yang di jaman ini karena waktu itu masih pandemi jadi kita walaupun live penonton dibatasikan hanya satu seorang mungkin ketika di youtube sudah terhibur masyarakat yang gak sempat nonton kalau gtplon nih pasti gtplon gak mungkin dong gak punya cita-cita aduh cita-cita nyetian dari dulu banyak sekali mungkin jadi polisi atau tentara aduh maaf sih ada di polisi polisiin emang sih dar 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 kalau jujur nge dari dulu nikah banyak sekali cita-cita nyetian dari ngelah salon, ngelah restoran, ngelah keneng, ngelah ekspetasi luar biasa mengekiknya di sini sehidamah klik tangwang nih jalanan malu kita dan harapan tiang mulai dari sini itu kan kamu akan menembus kemana ujungnya keinginannya nah tetapi harapan tiang semoga semoga semuanya semuanya dari serang sami seharapan perempuan pendekan-perempuan dalam saya akan menembus kejadian terlalu pengiriman nganteng atau resepsi ke będziemy semua di sengkucet ketika kucet-kucet kespungset ini hubungi yang mantannya dan itu kenapa harga masih bisa di kalau ini banyak ini kena di balik ada gak keinginan ini gak hanya di balik aja nanti Ketron dikenal gitu. Kalau harapannya Tiang atau keinginannya Tiang Kenton, Tiang pengen jadi, apa namanya, aktor. Aktor, pemain film, aktris atau aktor. Dari sinetron-sinetron itu. Ah iya, pemain sinetron. Wahai manusia. Berarti ada keinginan juga? Ada juga, tapi Tiang kalau bisa ambil semua peran. Peran ibu-ibu ngidang. Peran kita ngidang, peran letoy pun ngidang. Mengering dangnut aduh. Jujur, kalau mengering dangnut nikah, dari SD Tiang suka. Aneh-aneh. Ada sih, ada sih. Ada sih, ada, ada. Pekengken tuh. Mengering dangnut apa, Ne? Yang sebisanya, nge-tablot. Aneh hit, kan. Tapi kalau Hane hit sekarang itu udah pake koplo, gak download asli. Kalau download asli ada. Kalau download dulu Nika ada yang is dahliah. Oh iya apa tuh gimana tuh. Bagaai bencana yang melahana. Setelah aku dengar keputusanmu. Kenton. Aduh ternyata multi talent. Halat yang di Bali ini kamu ambil semua kegiatan. Dari MC, ngelawak, joget bumbong. Apalagi sekarang lagi ngetrend-ngetrendnya Kenton. Banyak yang ambil. Bisa semualanya. Ya bone rest Kenton. Memang harus begitu kita bisa. Nanti kalau ngendorse-endorse kan banyak juga. Endorse juga sudah banyak pastinya ya. Ya tapi kalau yang endorse ini kan cuma ngandelin TikTok. Maka di IG masih sedikit followernya. Aduh luar biasa sekali seneng lo. Apa kayak teflon sama ibuku di dalam sinetron. Hadir di Bali Now. Ya titik yang berterima kasih juga sudah diundang di Bali Now. Di acara di Bali TV. Semangat. Semangat luar biasa. Semoga Bali TV dari sekarang ini kedepannya kita semakin jaya eksis dengan apa program-program terbaru. Ya eksis lagi kalau umpamanya Bali TV mengizinkan kami berbaur ikut apa yang kami bisa lakukan demi kemajuannya. Ayo kita kerjakan bareng-bareng ya. Semoga bisa bersinergi bareng ya. Terima kasih banyak sekali. Sudah dapat ngobrol. Sudah dapat mengkriukan lah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aduh matur suksomo semoga kita bisa bersinergi kembali. Kembali menampilkan legend-legen yang dulu. Kemudian kemudian generasi-generasi baru yang luar biasa. Ginggi matur suksomo semoga sampai jumpa di Renault. Ini kah ibu presenter sempurna kau kan ini kah sarang bapak. Baik. Baik Bu Mirsa. Itu tadi bicang-bicang saya bersama legend di Dramagong. Ibu Suartini dan Ibu Suratni malah. Udah ubah-ubah dan memenangnya bu. Kacal-kacal nak kain namanya pindahan ubah bu dengan aduh nih. Aduh tadi mamanya yang kena marah. Sekarang hostnya yang kena marah. Ancan ini nenek. Baik Bu Mirsa. Itu tadi bicang-bicang saya bersama Ibu Suratni dan Geteplot. Semoga bicang-bicang saya tadi bisa menghibur. Dan memberi inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Bali Now Talk Show. Setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Hedy Shianti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.